Intro Sebanyak 250 orang peserta tenaga kerja terampil bidang jasa konstruksi mengikuti pembukaan kegiatan uji kompetensi tenaga kerja terampil di bidang jasa dan konstruksi bertempat di Stadion Demang Leman, Martapura. Dibuka Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, turut dihadiri Perwakilan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin, Kepala Dinas PUPRK Bupaten Banjar Muhammad Hilman, Perwakilan LPJKD Provinsi Kalimantan Selatan, serta para pembina dan panitia penyelenggara kegiatan uji kompetensi tenaga kerja terampil bidang jasa konstruksi. Kegiatan tersebut dilaksanakan berkat kerjasama Dinas PUPRK Bupaten Banjar di fasilitasi Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin. Diikuti peserta dari 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar. Dalam sambutannya Wakil Bupati Banjar, Haji Saidi Mansur berharap dengan adanya sertifikasi ini bisa meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Sehingga ke depannya, para peserta memiliki keterampilan yang profesional yang nantinya mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Apalagi nantinya dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, sangat diperlukan tenaga kerja yang cakep serta cerdas. Ini adalah amanah undang-undang melalui pemerintah daerah, khususnya pemerintah pusat, bisa menguji dan memberikan sertifikasi. Di Kabupaten Banjar hampir seribu lebih, dan pada bulan ini ada dua tempat, dibagi dua zona, dua klaster, kemarin dilaksanakan di Gambun dan sekarang dilaksanakan di Marta Kulakota. hampir 600 orang yang diberikan, diberi kesempatan di uji dan sertifikasi. Tentu berharap kita ini dimanfaat dengan spek baiknya, dan ini menambah keterampilan mereka, kesungguhan mereka untuk bisa bekerja lebih profesional dan bisa bersaing, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Bahkan dari bersaing bisa luar negeri. Dalam laporannya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Muhammad Hilman mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2017, tentang jasa dan konstruksi, di mana pemerintah kabupaten dan kota memiliki wawenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa dan konstruksi, dengan harapan nantinya para tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Banjar agar lebih dapat bersaing pada tingkatan yang lebih luas. Setiap melaksanakan pekerjaan konstruksi, itu wajib, hukumnya wajib kan, dilaksanakan oleh tenaga kerja konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, kalau ahli itu sertifikat keahlian, kalau tenaga kerja yang lainnya, yaitu sertifikat ketampilan atau SKT. Nah, yang menjadi keundangan pemerintah kabupaten berdasarkan amanah undang-undang itu mempersiapkan tenaga terampil yang memiliki SKT, sertifikat ketampilan. Nah, itu yang kita lakukan pada saat ini. Harapannya kita mulai dulu mempersiapkan infrastrukturnya, kesiapan di daerah, baru nantikan pelaksanaannya bisa kita sesuaikan dengan amanah undang-undang. Pak Rizal, Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan.